Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ketemu lagi disini sama saya Akib Mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan Diberikan rezeki Yang terbaik dan barokah Di video kali ini saya akan Mencoba Membuat bonsai penjing lagi sahabat ya Kalau yang kemarin Saya membuat bonsai penjing Yaitu dari bahan cemara Cemara embun sahabat ya Nah disini saya akan mencoba Membuat Bonsai penjing ini dari Bahan ini sahabat dari asoka Dari bahan asoka ini Saya akan bentuk nanti Seperti apa Nah ini Dari potnya ini dapat bikin sendiri Sahabat ya udah saya kasih batu tadi Saksikan sahabat videonya Untuk pembuatan bonsai penjing Selamat menikmati Selamat menikmati Tentunya kita harus menyediakan media sahabat ya Nah disini saya udah menyediakan medianya Terus akan bakar Terus akan bakar Percampurannya Puku kandang Biar nanti Bunga asoka ini Tentu Sudur sahabat ya Di atas Pot batu ini Kita pasang aja Tanah Di sekitar sini Ini potnya Ini potnya dapat bikin sendiri Sahabat Akan saya kreasikan Menanam bunga asoka Di atasnya Sahabat ya Seperti ini Kita bagusnya nanti Seperti apa Kan sahabat ya Kita bongkar Bunga asokannya Ini Masukannya juga Subur Bagus sahabat Dari Dari Asiostek Kayak ini Tergunting Sebagian akarnya Nah ini Apa sih Batu Cuman Hanya hiasan Ada Sahabat ya Kita taruh Kita usahakan Di sebelah sini Jadi agar Agar menghimpit Ke batu Sahabat ya Seperti ini Kita Apa sih Kita Posisikan Seperti ini Lihat nanti Nah ini Si pelakaran Bunga asoka ini Bagus sahabat ya Saya akan Kasih Tali Sedikit Sahabat Biar nanti Bunga asoka ini Agak mepet Ke batu Sahabat ya Walaupun Kita Punya Bunga hias Yang Yang Simple Seperti ini Kita Jadikan Untuk Menghiasi rumah Sahabat ya Dengan Kreasi kita Baiknya Seperti apakah Nanti Biar Dia menghasilkan Mena Bunga penjing Yang sangat bagus Sahabat ya Bunga panorama Kita Seakan-akan Si bunga asoka ini Berada di Atas batu Sahabat ya Biar kita Tinggikan Biar kita tinggikan Si minan asoka ini Saya bentuk Gunung Ini Akarnya Kebulatkan Biar nanti Ini juga Karyanya Nanti Lama-kelamaan Si akarnya Bisa menyatu sama batu sahabat kerasikan seperti ini cantik sahabat isi lagi tonel disekitar sini kotnya dapat bikin sendiri hasil kerasi sendiri kotnya nah ini sahabat akan saya tambahkan lagi dengan hias wirten parigata ini namanya sahabat ya ini tingkip kalau bahasa inginnya dengan hias juga bagus jadi jadi bonsai cuman ini masih kecil kalau misalkan nunggu besar lama sahabatnya kita kerasikan menjadi bonsai kita pilih kita pilih dulu ramping-ramping yang kecilnya kita pilih biar nanti kita lihat tumbuh untuk gelas baru sahabatnya untuk penambahan ornamen yang lain tanamannya saya akan tanam dengan merton parigata ini disini sahabatnya kita tanam disini biar nanti ada dua pohon dibantu silahkan untuk menambah kesan bagus sahabatnya saya akan kasih batu buku si ini jadi cantik bunga sederhana kita kreasikan jadi saya penjing seperti ini sahabatnya kita kreasikan biar terlihat bila manis terlihatnya sahabat seperti yang buatnya juga manis sahabatnya kita kreasikan seperti ini saya akan buat seperti jalan disini sahabatnya ke atas gunung akan saya buat seperti jalan ini adalah kayak kayak gunung gitu lah jalan di atas gunung namanya juga kreasi sahabatnya kita buat se apa se menarik mungkin nah seperti ini nah seperti ini sahabat seakan-akan ini adalah jalan sahabatnya ini adalah jalan ini adalah jalan akan saya kombinasikan dengan apa dengan batu pesir malang ini sahabat ini sahabat-akan ada jalan naik ke atas gunung naik ke atas gunung sahabatnya seakan-akan ini ada jalan sahabatnya nah ini disini untuk memperindahkan saya kasih karet kebo sahabat yang sudah saya bentuk seperti ini di sekitar sini sahabat ya biar biar apa biar nambah bagus juga nah ini karet kebo sudah saya bentuk sudah saya buat seperti bonsai sahabat ya akan saya tanam di sekitar sini biar nanti terlihat indah juga sahabatnya agak bagus sahabat nanti sini akan saya tanam karet kebo ini ini sudah saya bentuk sahabatnya karet kebonya kecil cuman dia sudah saya bentuk seperti keraja ini terlihat cantik akan saya kasih lumut sahabatnya ini lumut lumutnya sudah saya ambil tadi dari got sahabatnya dari sekitaran sekitaran sini akan saya tanam lumut biar memperindah juga sahabat biar memperindah terus menahan juga kalau misalkan kita nanti untuk menyiram menyiramnya sahabatnya seperti ini sahabat sudah saya kasih lumut ini sudah terlihat sangat bagus sekarang sahabat boleh dilihat seperti biasa sahabat sediain dulu kopi sambil kopi jadi inspirasi itu selalu ada sahabatnya nah seperti ini sahabat sangat mudah kalau misalkan kita membuat bonsai painting panorama sahabatnya kita punya bahan kopun bahan ini bahan sederhana bunga bunga soka kita jadikan bonsai painting seperti ini sahabatnya ini saya akan akan jalan sahabatnya nah ini ada mobil yang nantinya akan mendaki ke atas bukit sahabatnya ini saya tadi saya tanem kasih pahit kebo ini untuk saya tidak kasarnya saya takut jadi tidak terlalu jomplang sahabat jadi ada yang pendek terus ada yang tinggi juga pohon ini lumutnya habis sahabat saya akan taruh aja di seget yang ada lumutnya terbatas sahabat malu dapat ngambil dari board saya beli ngambil jadi memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah sahabatnya si operasi sendiri sahabatnya potnya juga saya bikin terus pot bagusnya sahabat ini walaupun bunganya sederhana ini dengan paduan nukap karet tebok sama ini jadi terlihat bagus sahabat ya ada yang pendek ada yang tinggi juga jadi terlihat selasih untuk menahan dari ini saya akan kasih batu-batu ini soalnya ini habis sahabat nah ini sahabat sudah saya pasang batu batu putih ini saya disini mempunyai batu yang unik sahabat saya akan pasang di area sebelah sini biar mempercantik juga bonsai penjing ini sahabat ya misalkan disini ini kan sama sahabat tapi berkarakter sahabat namanya juga kita berkreasi kita buat seindah mungkin sahabat ya biar nanti walaupun bahan ini sederhana cuma dia mempunyai ini tinggi sahabat seperti ini ini bunga asoka ini kare tebuk sudah saya kombinasikan ini ini adalah nyurten parigata sahabat ya jadi terlihat indah nah disini ada jalan juga disini ada batu-batu untuk pemeliharaan ini gampang sahabat ya kita semprot aja ininya apa sih kumpul-kumpul ininya biar nanti dia terlihat hijau juga sahabat ya nanti dari ornamen yang kita kombinasikan dari mulai batu alam terus pot yang sebesar ini terus dari mulai tanaman tanaman terus ada gumut-gumutnya juga seperti ini sahabat sangat mudah kita membuat bonsai panjang panorama seperti ini walaupun kita mempunyai bahan yang sangat sederhana kalau kita kombinasikan seperti ini ini terlihat cantik sahabatnya terima kasih banyak sahabat mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan terus menjadikan inspirasi bonsai panorama yang saya buat ini saya ucapkan wabilahi topik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati